Nah ini masih kebawah gua, lo suka kebawah? Kunci gua ga? Kunci ya? Ntar lagi disupir gua, interior merah. Ini bikin sendiri red trim ga? Engga, interior asli merah. Temen tambahannya hair dress aja. Karena aslinya pada hair dressnya. Tapi hair dress aslinya masih. Sejarahnya ganding tapi dibungkus biar ga rusak. Ya bener ini ganding. Man kunci man? Ini mana? Juli. Engga dong. Ini mobil gua yang paling lama. Napa tahun udah pake? Udah 17 tahun seumur cinta. Cinta bayi. Cinta bayi. Ini keren banget guys. Ini mobil dari dulu. Gua pengen banget. Dari Jogja ini dulu pas gua masih kuliah. Keren banget ini. Boleh hidupin? Ya boleh ya. Mari hidupin dulu. Aduh suaranya. Sini sini. Ini asli kamu masih hidup mas? Hidup. Cuman udah kayaknya lewannya abis deh. Pernah abis ya? Udah lama gua pake nih. What? Udah berapa lama ga dipake? Wah. 3 bulan ga ber. Gua aja lah yang pake. Kalian bayangin ya. Mobil nih. Tahun lama. Tahun 80an. 70an nih. Kebo ini 70an. Jadi ini Mercy S-Class pertama. Yang pernah ada. Ya pertama sih. Udah ada sebelum-sebelum generasinya. Tapi generasi kebo itu yang paling gua suka. Mercy S-Class. Kebo itu S-Class kan dia? S-Class? Iya. Kebo S-Class. Mini itu C. E-Class lah. E-Class kalo Tigernya. Tiger E-Class juga. Oh Tiger E-Class ya? Tapi setelah Mini. Setelah Mini ya dia? Cakep banget maksudnya. Interiornya masih utuh. Interiornya masih keren banget. Jual lah ini. Hah. Enggak ini. Ya udah sekarang kita ke Mercy Mini kita ya. Mercy Mini. Let's go. Maksudnya. Kenapa? Kenapa? Gila. Ini keren banget. Inilah. Mercy Mini. Tapi lo suka makan di Mercy Mini. Ini Mercy Mini gue dari dulu. Dari kuliah maksudnya gue pengen banget punya Mercy Mini. Iya. Gue sampe berdoa-berdoa. Dulu ada tuh masih bahan-bahan kan. Masih bahan-bahan kan masih murah-murah. Iya, iya. Gue tuh sampe usap di motor ya. Beli mobil. Bahan, Mercy Mini bahan. Beli bahan kan masih murah-murah di Jogja. Apalagi dulu emang jamannya sekarang kan udah gila-gilaan. Tapi jaman sekarang lo jangan beli bahan deh. Capek. Bahan pertama capek bangunnya. Dan spare parknya udah gak semurah dulu. Sekarang mobil ini kan makin langka. Makin jadi most wanted dan collector item. Bener. Jadi di luar negerinya juga barang-barangnya perintilannya tuh mahal banget. Jadi jatuhnya lo ngebangun bisa jauh lebih mahal dibanding lo beli jadi. Ini ya Mercy Mini? Mercy Mini apalagi kebo. Bener-bener. Guys, liat deh. Depannya. Tuh. Ini udah full American style. Ini American style. Bener-bener Amerika kan yang biasanya curun pendek doang. Iya, curun pendek. Ini full American, ada soft backernya. Lampu udah American juga. Lampunya American. Sama American style tuh ada sideline ini juga tapi. Iya. Lihat deh. Lo bayangin gue bawa ini. Wuuuh. Ini ada gading. Masih banget. Keren banget ya. Insya Allah, Bismillah. Semoga bisa beli. Kita tawar masuknya. Ya. Ya. Kenapa? Ada. Apa lagi? Mobil. Coba. Oke. Kita ke bawah ya. Kita ke bawah ya. Tapi. Ini mimpian lo ya? Ini mimpian gue. Oke. Gini deh. Gue janji kalau ini gue lepas. Gue akan tawarin lo pertama kali. Karena aja. Gitu. Soalnya gue. Pertama gini. Gue emang gak sembarangan lepas barang. Berapa? Harga bisikin. Bisikin. Harga-harga bisikin. Gitu ya? Tunggu dulu. Tentang. Kasih ke waktu. Gue lagi nawar mobil Merzine Mini 2 pintu. Kalau itu udah deal. Gue lepas ke lo. Iya. Tapi. Itulah. Naikin lagi deh. Nggak. Itu udah. Udah ini banget. Maksudnya. Gak kemana-mana juga mobilnya. Di gue doang. Gue gak bakal kemana-mana juga. Nanti lo jual lagi. Gue cuma buat pake. Kita lihat dulu deh. Nah. Ini lo apakah nggak-ngap nih. Merzine ini gila banget. Kita lihat dulu deh. Oke. Let's go. Outro Guys. Sekarang udah sama. Ini yang 2 pintu. 220 SE. Di Adman głupi. Gidapet aja ya. 문제 1min begini-begini ya. Rare. Rare. plotting aja begini gini tu kenapa. Gue udah nyarinya 3 tahun ya. Nyarinya 3 tahun. Nyarin mobilnya 3 tahun ya. Ini. Ini yang gue pelajarin ya. Mobil kasih. iya lo punya duit, tapi belum tentu lo bisa beli iya, iya lo belum tentu, jadi lo mau punya duit seberapapun, lo punya duit karena orangnya ini belum punya duit rata-rata orang yang punya mobil kayak begini, disimpen aja udah pasti ini mobil, kayak begini nih, waktu jaman gue kuliah jaman 2 kuliah mobil ini harganya, dulu enggak sampai Rp 200.000 Rp 200.000 kita udah pikir mahal banget ngapain beli mersin 2, Rp 200.000, sekarang 2M gak dapet 3M 3M punya duit, gak dilepas ya Allah, ini indian lo semua tau begitu ya, dari lo ke selera lo bagus jarang lo anak muda punya selera mobil yang bagus rata-rata kalau orang-orang yang artis-artis kayak lo gitu kan kalian yang beli mobil baru aja udah gitu emang iya, gue udah semua mobil baru mobil baru itu lo beli, lo beli luarnya seorang harganya udah turun 30%, 20% gue suka mobil baru, mobil baru apa cuma? ya kalau buat Rp 200.000 doang Alfa yaudah tapi kalau yang lain, gue beli S-Class tahun lalu S-Class nih S-Class 50 gue beli 2,3M 2019 2020 2020 terus pandemi pandemi kan, gue berupa beli 2 minggu pandemi mobil gak kemana-mana kilometernya cuma Rp 200, itu berapa? mungkin Rp 500.000.000 gue jual baru 3 bulan lalu Rp 500.000.000 gak sampai setahun kali ya oh my God asik banget wow gila gue bahagia tau ini masih kayak mobil baru kan iya sumpah enak banget mesin ini ini full restore dibalikin kayak baru ini dibalikin kayak baru tapi kayak baru ini semua mesin-mesinnya baru mesen dari Jerman oh iya? iya? ini paling cuma ada satu di Indonesia gue yakin deh ada lagi? enggak, yang udah di restore begini ada lagi malah ada orang pengusaha yang kaya banget gue gak sebut namanya dia tuh nge-restore mobil gini sampe dikirim balik ke Jerman di restore disana dikirim balik lagi itu serius? iya, 5M abis restorenya udah restore doang abis sih tapi di Jerman ya kalo gue kan datengin barang dari Jerman tetep rakit disini kan iya tapi mesin-mesinnya asli gitu loh iya, selain banget mesinnya nah ini aslinya gue balikin baru nih bare gue balikin aslinya kayak aslinya nyari ini juga dapat di luar negeri tipnya masih tip radio lama tipnya masih radio lama ini bisa dapet aja lagi ya om power steeringnya enteng kan power steeringnya masih enak terus ini aslinya masih dingin ini bukan mobil lama kayak kita bawa mobil lama tapi di tahun yang dulu mas iya, rasanya pokoknya masih kayak mobil S kelas baru iya, bener bener banget kumpah gitu ya udah gak apa pun ini keren banget ini gue yakin kalo dibawa keluar nih semua mata pasti tertuju oh iya, semua gila kemarin gue bawa ke Semarang nih ini masih lu bawa ke Semarang? ke Semarang gue foto di kota lama waduh, itu gila sih pas banget kota lama masih enak lagi gak seh? enak kan? masih enak banget ya Allah semoga nanti gue bisa beli yang kayak ginian amin amin bisa, bisa mulai dari Mercy Mini Mercy Tiger iya, iya bener sih keren tapi ini vibesnya lu di dalam Mercy kelas itu beda beda banget bahan interiornya joknya apalagi lu dapet yang on red begini, warna merah begini kalau Mercy Mini tadi kan on green ya on green ya on green ya itu juga jarang rata-rata orang kalo gak hitam coklat ya bener bener banget bener banget ini sunroof ya sunroof bisa dibuka kayak gini disini kalo pasang disini oh ini sliding roofnya asli bukan pasangan ya aduh, agak sliding roofnya asli bukan pasangan dan ini ini plafon atasnya juga gue beli asli dari Jerman dari Jerman langsung? asli ya bukan imitasi jadi plafon bahan jok kulit bahan kulit dashboard carpet door trim itu totalnya 175 juta gue beli cuman bahan kulitnya doang gitu belum sama pasang belum sama yang lain-lain gila sih emang ini bangun mobil ini berapa lama? gue nerusin bangun dari yang punya yang lama yang lama itu 3 tahun yang punya yang lama itu bangun 3 tahun mantep ya mantep banget sumpah gini kan? iya diguncing set oke ya hitung-hitung nanti kalau udah punya mas iya betul jadi bisa bisa ingin sendiri yuk guys kita lihat yang satu lagi oke Sun 29 ini karetnya jualan gue ya mulai dong detailnya ya detailnya tuh baru semua tuh iya dong ini guys ya biar selama begini karetnya aja nih karet-karetnya itu harganya 2 jutaan karet-karet nih dan itu nyarinya juga harus inden 1 bulan 2 bulan bener gak? nah ini sekarang kita coba yang di arus ini bukanya gini? iya aku gue coba hidupnya boleh boleh? lem nih nyalainnya disini kalau mobil begini waduh boleh dihigas gak sih disini? apa boleh boleh bercara ogen oh ini semua hitungannya disini ya? iya semua hitungannya disini semua digital ya? ini berat top speed berapa mas? waduh kalau top speednya mah gila-gilaan coba denger deh suaranya keluar deh denger suaranya ini GTR udah pake udah lama? GTR belum setahun belum setahun belum setahun ini belum setahun yang mana? ini lah versi mini lu pake ya? gua pake aja gua gak bawa kemana-mana beneran? serius? iya gua transfer ya gak usah gampang gampang ini yakin lu pake nih ya? iya gua pake doang gini masuya yang baik hati gini rezekinya kalo masuya jual ke gua dengan harga cat itu gua semakin berlipa lagi masuya bisa beli mobil yang lain lagi tapi emang udah beli 2 pintu kan? oke tapi nanti gua ambil ya masuya dapat iya oke gini gua gak sebarangnya lepas mobil klasik gua apalagi mobil klasik ya merci-merci mini tuh karena historis buat gua ke orang lain tapi karena lu ngerti lu paham dan lu suka banget mobil lu gitu bukan cuma ikut-ikutan doang bukan ikut-ikutan doang gua lepas ke lu beneran? real? deal ya? deal ya? deal aman kan? Andre tolani tuh tanya dia deh dia minta mobil itu gak gua kasih-kasih masyarakat makasih masya ya ha? oke oke gak apa-apa oke jarang loh anak muda hobinya mobil klasik itu baru kelas itu baru kelas lu iya kan? berhasil berhasil oke makasih yang mau siap bener-bener cocok sama lu amin ntar kita kamar kabaran kita touring bareng ya kamar kabaran oke dong siap ha 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 keren loh hari semua baru nih orang yang berkelas tuh supaya gua 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 gitu loh oke thank you tua tapi kelas iya dong harus 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 kalau gitu thank you guys yang udah nonton jangan lupa subscribe, like, comment subscribe juga Uyak Uyak TV dan follow instagram gua king underscore Uyak Uyak sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax